Ada banyak kisah terjadi dibalik sebuah peristiwa besar. Kisah itu jarang dibicarakan atau bahkan tak terungkap. Video pendek berikut ini akan berkisah salah satunya. Kisah dibalik peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini. Bagi Anda yang belum penangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Pada masa itu, cara paling efektif menyebarkan gagasan dan membakar semangat perjuangan adalah melalui radio. Para pejuang, termasuk Bung Tomo, menggunakan radio sebagai alat propaganda. Melalui radio inilah kabar-kabar terkait kemerdekaan dan propaganda Bung Tomo mengudarat. Radio tersebut kemudian diberi nama Radio Pemberontakan. Tak malah lagi saat pasukan Inggris mendarat di Surabaya, kantor radio yang terletak di Jalan Mawar nomor 10 Surabaya itu menjadi salah satu sasaran utama pasukan Inggris. Para pejuang, radio pemberontakan pun harus menyinggir dan bergerilya hingga di barisan pegunungan Mojokerto. Dari hutan-hutan di pegunungan itulah, radio pemberontakan tetap menyiarkan berita ke penjuru dunia sekaligus membakar semangat para pejuang Republik. Namun akibat sering dibawa berpindah-pindah dan mengalami berbagai macam cuaca, salah satu bagian penting dari pemancar radio itu mengalami kerusakan. Rencana awal untuk mengambil suku cadang pemancar di kota terdekat, yakni Malang, dibatalkan karena pemancar yang ada di Malang juga mengalami kerusakan. Alternatif terbaik adalah kembali ke Surabaya untuk mengambil suku cadang pemancar tersebut di sebuah rumah kosong yang berada di dekat pemancar lama. Namun wilayah itu dikuasai sepenuhnya oleh tentara Inggris. Para pejuang kemudian menyusun rencana operasi penyelundupan menyusup ke Surabaya. Rencananya mereka akan menyamar sebagai awak palang merah internasional lengkap dengan ambulans. Di antara mereka yang terlibat tersebutlah nama Kertotantri, seorang warga negara Amerika Serikat kelahiran Inggris. Nama asli Kertotantri adalah Muriel Stuart Walker. Dia sudah 15 tahun berada di Indonesia, tepatnya sejak tahun 1932. Awalnya dia tinggal di Bali. Sempat jatuh cinta dengan seorang ningrat Bali. Ia kemudian diangkat oleh Raja Bali dan diberi nama Kertotantri. Kertotantri sempat mengingatkan kepada para pejuang bahwa menggunakan identitas palang merah internasional sangat berbahaya. Lantaran di Jawa Timur belum ada perwakilannya. Tapi para pejuang lain sangat percaya diri bahwa mereka akan mampu mengelabui prasurit Inggris. Mobil ambulans sebagai alat samaran diperoleh dari sebuah rumah sakit swasta di Mojokerto. Ambulans tersebut lantas diberi tabel rekaan International Committee of the Red Cross. Skenario disusun. Ambulans akan dikemudikan seorang pejuang berseragam rumah sakit. Satu pejuang lain di belakang menyamar sebagai korban. Sang korban terbaring dengan balutan perban penuh rembesan darah dari ayam yang disembelih. Satu pejuang lagi adalah Kertotantri yang menyamar sebagai perawat. Lentana itu pun akhirnya dieksekusi. Saat mendekati pos penjagaan batas kota Surabaya, sirina ambulans sengaja dinyalakan. Ambulans sempat diperiksa seorang serdadu Inggris dan dua serdadu Gurga. Tapi mereka melepaskannya kembali setelah melihat ada wanita bule berambut pirang di dalam ambulans. Tanpa banyak kesulitan, perjalanan ambulans sampai ke alamat tujuan. Mereka segera memasukkan suku cadang pemancar, sekarung makanan kaleng dan sepotak besar rokok. Mereka pun akhirnya kembali ke Mojokerto dengan selamat. Kisah heroik ini ditulis Tantri dalam otobiografinya, Revolt in Paradise, yang terbit pertama kali di tahun 1960. Tantri juga mengungkapkan kekagumannya atas ide cerdas operasi penyusupan tersebut yang justru datang dari para pejuang arak-arrak Surabaya yang kurang pendidikan formal. Melalui radia pemberontakan itulah, Tantri juga ikut mengabarkan kondisi sebenarnya yang ada di Surabaya kepada dunia untuk melawan propaganda pasukan sekutu. Tantri, perempuan pemberani yang pernah dinyatakan tewas dalam siksaan kam Jepang itu akhirnya wafat di Australia pada tahun 1997, saat meninggal usianya 99 tahun. Tak banyak lagi yang faham keterlibatan Tantri dalam Perang Gerilya dan Perjuangan Revolusi Republik Indonesia. Demikian sekilas tentang operasi perawat dan ketut Tantri. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton!